Akui perselingkuhan dengan Randy Kjarnet di hadapan JJ Govinda, Shana Sadika, aku menyesal. Beberapa waktu yang lalu, isu perselingkuhan antara Shana Sadika dan Randy Kjarnet menghebohkan tanah air. Setelah mengungkap hal tersebut, Lady pun beberapa kali terlihat diundang sejumlah podcast untuk menceritakan perselingkuhan yang dilakukan oleh suaminya itu. Kemudian, pria yang seringkali bermain peran di FTV tersebut memberikan klarifikasinya secara khusus dan juga pada saat diundang oleh Denny Sumargo di podcast-nya. Sekian lama dinantikan, JJ Govinda dan Shana Sadika muncul ke publik membeberkan soal isu perselingkuhan yang menerpak keluarganya. Ditemani oleh JJ Govinda, Shana mengakui perbuatannya yang telah berselingkuh dengan Randy Kjarnet. Itu, diem bukan berarti gak nyelesaikan masalah. Karena gue yakin setiap orang tuh punya caranya masing-masing buat nyelesaikan masalah. Gue sama nanas, lebih memilih nyelesaiannya secara internal dengan cara yang terbaik yang gue tau buat keluarga gue. Karena dari awal gue berkomitmen sama nanas, kalau ada masalah apapun, sebaiknya diselesaikan berdua. Event keluarga pun jangan sampai tau kita ada masalah. Ya, kalau dari aku, ya aku menyesal pasti banget, menyesal banget dengan apa yang udah terjadi semuanya. Meskipun mengakui penyuselannya, tetapi adik Rafi Ahmad ini tidak secara belak-belakan mengungkap detail mengenai kesalahannya. Bahkan, dalam video yang diunggah di akun Youtube JJ dan Shana's channel yang dikutip pada 10 Juli 2023 itu, ibu dari dua anak ini tidak melakukan pembelaan diri. Bagaimana menurut kalian Hoppers? Jangan lupa tulis pendapat kamu di kolom komentar ya. Baca berita selengkapnya di www.hoppers.id Terima kasih telah menonton! Terima kasih.